Assalamualaikum teman-teman Terima kasih sudah berkenan mampir di channel Coroku Buat emak-emak Terlepas ya Apapun itu merek dishwasher Yang penting fungsinya dishwasher Itu sangat-sangat membantu di dapur Ini bisa jadi salah satu Kado spesial yang mungkin Bapak-bapak mau nyenengin istrinya Semenjak ada dishwasher Keluhan pusing-pusing karena masuk angin Itu berkurang Kemudian rasa stresnya juga berkurang Ya bisa jadi badan gak terlalu capek Oke deh langsung aja Kali ini saya akan mereview mesin cuci piring Atau yang biasa disebut dengan dishwasher Kebetulan yang saya pakai Ini adalah merek Tehnogas Kalau untuk harga Kisaran di marketplace Sekitar 12 jutaan Apakah fitur-fiturnya sama Seperti merek-merek dishwasher lainnya? Seperti merek Modena Beko atau Boss? Atau ada fitur lain? Yuk kita kupas tuntas disini Hanya di Coroku Agak asing gak sih kalian Dengan merek satu ini? Ternyata setelah saya cari-cari info Merek Tehnogas itu merupakan merek perusahaan asal Italia Yang berdiri tahun 1947 Wah jadi sudah lumayan tua ya Ketimbang usia saya sekarang Yang penting merek dispositif teknogas itu bukan merek abal-abal Dispositif teknogas itu ukurannya besar Jadi seperti ukuran mesin cuci baju LG Ukuran 7 kilo Dengan harga 12 jutaan Worth gak sih menurut kalian? Semua kembali lagi ya Ke kebutuhan masing-masing Meskipun awalnya kelihatannya harus mengeluarkan duit lebih banyak Ternyata Menurut saya ini sangat membantu Meskipun gak semua peralatan masak Atau alat masak itu bisa dicuci dengan mesin dishwasher ini Ya karena ada beberapa bahan Kayak seperti bahan plastik gitu Yang grade rendah Itu gak tahan panas Jadi gak boleh masuk di dishwasher Ada juga loh cangkir atau mug saya Yang ada stiker tempel Itu juga terkelupas Setelah saya beberapa kali masukin ke dishwasher Karena di dishwasher itu Suhunya bisa mencapai 65 derajat celcius ketika mencuci Kalau ngomongin soal worth dan enggaknya Sekarang kita coba hitung ya Biasanya kan kalau kita sehari Itu nyuci piring gelas dan berkakas dapur Alat dapur masak Itu biasanya kan 2-3 kali sehari Katakan sehari itu masaknya kan 3 kali gitu Dengan asumsi setiap kali kita nyuci Itu menghabiskan waktu untuk berdiri Itu sekitar 30 menit Ya jadi dalam sehari kita biasa menghabiskan Waktu sekitar 1,5 jam Hanya untuk mencuci piring Sebelum pakai dishwasher yang ukuran besar Saya sempat memakai mesin cuci dishwasher yang ukuran mini Jadi menurut saya kalau untuk ukuran keluarga Dengan anak-anak kecil itu lebih baik menggunakan mesin cuci dishwasher yang ukuran besar seperti ini Ketimbang ukuran yang mini Kenapa? Karena mesin cuci dishwasher Yang ukuran kecil itu kipas semprotan airnya itu cuma ada satu dan itu ada di bawah Jadi yang bagian atas itu tidak ada Sedangkan kalau dishwasher yang besar itu kipas semprotan airnya itu ada di atas dan di bawah Jadi semua kena dan rata Untuk ukuran dishwasher ini Slot latinya cukup banyak Jadi dalam sehari kita tuh hanya cukup 1 kali aja nyuci Konsekuensinya sih ya Kita menyiapkan peralatan makan Lebih banyak dari biasanya Katakan untuk 3 kali makan Nah kalau untuk dishwasher mini itu biasanya setiap habis makan harus segera nyuci Dan itu pun enggak semua peralatan dapur kita masuk ke situ ya Karena ada perkakas dapur yang enggak muat Seperti panci-panci kotor itu enggak muat Nah tapi kalau untuk ukuran segini semuanya masuk Bisa sekaligus nyuci nya Kalau untuk fungsi kontrol panel itu sebenarnya hampir sama sih Seperti merek dishwasher lainnya Jadi indikatornya ada di tampilan layar LED ini Kalau untuk fitur-fiturnya Di sini ada 4 fitur Ada fitur intensif itu kalau Prosesnya nanti kayak pre-wash gitu Pakai suhu 50 derajat celcius Kemudian nanti proses pencuciannya itu 60 derajat celcius Kemudian dibilas lagi tuh 3 kali Suhunya pakai 65 derajat Kemudian lanjut ke tahap air pengeringan Itu kalau intensif Tapi saya jarang dan bahkan tidak pernah menggunakan untuk fitur ini Karena untuk mencuci piring gelas dan perkakas itu Saya cukup pakai mode normal atau eco Eco itu untuk menghematan air Jadi memang penggunaan airnya sangat irit Terbukti ketika dalam sehari itu Mesin pompa air itu biasanya nyala Tiga kali Nyala Kalau semenjak pakai mesin cuci disposer itu ya Berkurang lah Kemudian ada fitur juga Namanya fitur 90 menit Di sini tuh Seperti nyuci tapi tidak pakai pengeringan Kemudian ada fitur rapid Dan show up Kalau show up itu fungsinya untuk Kayak pre-wash Jadi cuma sementara Misalnya pagi itu ada beberapa piring kotor Gitu kan Kemudian dibasahin Pakai fitur ini Jadi biar kotorannya gak lengket mengering di piring Kemudian kita nyucinya bisa sore atau malamnya Supaya piring-piring kotornya Supaya piring-piring yang kotor itu terkumpul jadi satu dulu Kemudian juga dilengkapi fitur lock pengaman Untuk pengunci biar gak dipecat-pecat sama anak Itu ada di sini Kalian juga bisa membaca buku panduannya lengkap ya Detailnya di sini Menggunakan bahasa inggris Kemudian di dalam buku juga Sudah dijelaskan Bagaimana cara nyucun piring gelasnya Udah ada semuanya Yang paling penting sih Piring-piring bekas nasi Itu emang harus dibersihkan dulu Biar kotorannya gak banyak menyumbat di saluran mesin Nah ini kalau udah selesai cuci Itu akan bunyi Bip-bip-bip gitu Kemudian kita bisa buka separuh pintu dishwasher Supaya uap panasnya keluar Hasilnya Piring gelas kering Menggilat Dan bersih Itu dulu ya Sekilas review mesin cuci dishwasher Teknogas Semoga Sedikit informasi ini Bermanfaat Jika ada yang mau bertanya Bisa di kolom komentar Jangan lupa untuk subscribe Jangan lupa untuk subscribe Biar saya lebih semangat lagi Untuk sharing-sharingnya Oke Terima kasih Bye-bye Bye-bye Jangan lupa untuk subscribe Terima kasih